kita kan nyebar-nyebar buahnya, digabungin jadi satu pake ini diganjel gitu kali ya ya kalo bunda lebih tau mungkin fungsinya bisa komen di bawah ya bentar deh, sebelum kalian kesel terus pada komen negatif karena review gue yang amatir gak jelas, bahkan ngaco, tahan dulu kenapa? soalnya gue bukan pro, gue nge-review apa adanya apa yang gue tau aja, tanpa gue edit, dilebihin ataupun dikurangin, pro-boro di-endorse jadi mohon maaf, sebenernya ini bukan review tapi ini cuma oke, kita ada ini nih dua item ini, ini fungsinya sama ya ini tuh apa, kita buka dulu ya biar ada ketahuan pokoknya, ini fungsinya sama kita buka yang pertama dulu ya, ini gambarnya plant daun-daunan gitu ini sama, semua itu juga buat lebih ke hiasan, buat bakal anak sebenernya bukan anak doang, suami juga kalo gak malu, bawa aja gak apa-apa beginian oke ini, oh ini ternyata kemasannya jadi begini aja nih, kita ambil salah satu ya ini kurang satu loh nyangkut loh di plastik oh ini, maaf ya udah mau komplain tadi ke setupnya tuh oke, kita ambil contoh satu disini ini tuh, tau gak fungsinya apa? ini tuh, kalo ditanam di nasi, dia nanti numbuh enggak ini tuh, lebih ke tau kan bunda-bunda nih, kalo suka anaknya ini masa mau nasi doang, pasti ada dessertnya lah ya, biasanya dibawain buah jadi kalo buah itu, selain untuk mempercantik pake ini dia itu juga bisa buat buat dimakan nusuk buahnya ya, buat nusuk terus dimakan tapi agak gak nyaman megangnya ya, kalo buat nusuk buah enggak apa-apa sebenernya fungsinya bukan itu ya, kalo menurut saya ini fungsinya lebih ke estetika ya lebih ke ini misalkan contoh, kita buahnya banyak gitu dan kita kan nyebar-nyebar buahnya, digabungin jadi satu pake ini diganjel gitu kali ya ya kalo bunda lebih tau, mungkin fungsinya bisa komen di bawah ya kalo saya gak tau pokoknya yang jelas, ini selain untuk mempercantik bekal anak ini juga fungsinya untuk makan, itu yang saya tau ya jadi, mengalihkan fungsi dari tusuk gigi gitu oh iya bener, buat ngorek gigi jangan ya eh, jangan-jangan buat nusuk buah itu juga bisa ya ini ada macem-macem ya semuanya bentuk tanaman jadi ini memang lebih ke buat buah ya jadi jangan buat nusuk buah dan saya ponde nusuk daging lebih ke buah karena dia temanya udah buah banget oke, ini ya udah tau kan lah ya oke, lanjut ini kita gisir dulu ini sama fungsinya gak jauh beda tapi kenapa yang tadi ini lebih ke buah kalo ini menurut saya lebih ke daging-dagingan karena di sini dia gambarnya animal jadi kalo bunda, ini daging kucing gak gitu, gak gitu iya sih maksudnya ini kan kucing makan daging ya jadi nah tuh ini apaan sih sir? pokoknya ini sih ini karena bahasa Jepang saya gak ngerti lah pokoknya menurut saya ya kalo bunda-bunda lebih tau maaf ya review saya agak kurang ini cuman kalo saya liat dari ini ya itu garpu pengganti garpu oh garpu garpu kecil banget gagangnya begini ya ini yang memang anak kecil bukan kamu oh betul yang memang anak kecil ini pengganti garpu ya ini lebih cocok nih kalo yang Jiref ini buat garpu karena dia tuh lehernya panjang aduh ya ya kak tolong kak nah kalo ini lebih cocok buat garpu jadi kalo misalkan bawa buah durian gitu tinggal kok durian jarang ya anak buah ini contohnya yang biasa di bawah anak-anak itu buah apa ya semangka biasanya semangka terus ditusuk begini terus dimakan oke jelas ya ini semua fungsinya ya ini saya beliin ini karena anak saya suka bawa lauk buat sekolah jadi terimakasih bunda sampai bertemu lagi di masak-masak babai isang babai isang see you bye bye selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati